Intro Halo, ketemu lagi dengan channel ini Channel Ngomongin Bola Dimana channel ini selalu memberikan informasi Seputar dunia sepak bola Dalam negeri dan kancah internasional Jadi jangan lupa subscribe, share dan aktifkan loncengnya Biar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya Emil Audero dan Jordi Wegman Merupakan calon pemain keempat naturalisasi Yang bela timnas Indonesia Hal itu diungkapkan anggota EXO PSSI Hasani Abdul Ghani Yang dipercaya PSSI mengurusi proses naturalisasi Pemain keturunan Rabu malam besok waktu Eropa Atau kamis pagi waktu Indonesia Agen kami sudah punya janjian dinner Bersama manajer dan pemain Yang diminati oleh Coach Sintayong Siapakah diantara Emil Audero Mulyadi Dan Jordi Wegman yang menjadi pemain keturunan keempat timnas Sekadar diketahui pelatih timnas Indonesia Sintayong Sejak awal memburu 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi Menjadi warga negara Indonesia Dari 4 nama yang diburu Baru 3 nama yang prosesnya sudah sampai di Kemenpora Mereka ialah Sandiwal, Jordi Amat, dan Sainepatinama Sekarang yang jadi pertanyaan Siapa pemain keempat yang bakal dinaturalisasi menjadi WNI tersebut Emil Audero yang mentas sebagai penjaga gawang memiliki darah Italia Indonesia Darah Indonesia Emil Audero mengalir dari sang ayah yang berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat Emil Audero saat ini membela klub kasta teratas Liga Italia Sam Doryo Sementara itu Jordi Wegman memiliki darah Indonesia Belanda Darah Indonesia Jordi Wegman berasal dari sang ayah Jordi Wegman kini mentas di kasta teratas Liga Swiss bersama FC Ruzon Dari 22 pertandingan di semua kompetisi Jordi Wegman mengemas 1 gol Karena itu menarik menanti siapa yang akhirnya menjadi pemain naturalisasi keempat Apakah Jordi Wegman atau Emil Audero Kita tunggu informasi selanjutnya jadi tetap ikuti channel ini